Kalian ini semua Kristen, bahkan pendeta loh ya. Ada nggak sih operasi atau sistem begitu untuk menyatukan ide kalian semua biar Kristen itu satu garis gitu loh. Ada nggak caranya Pak? Ada, Alkitab. Saya berbeda dengan Bapak ini. Iblis ini lagi merangu-raung nih. Mereka semua lagi cari-cari uang, uang semua itu dengan sebut-sebut nama yang macam-macam. Oke? Tidak akan bersatu. Alasannya kenapa nggak bisa disatukan? Karena duit-duit Pak Puluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Alhamdulillah, di kesempatan ini Tukang Nyimak sebuahkan cuplikan video debat pendeta versus pendeta bersama mediator Bang Handi Selebes. Sahabat dengan pernyataan kedua pendeta ini membuat netizen bingung. Kedua pendeta ini ialah pendeta kembuan dan pendeta Henry Tandianta MBS yang terkenal dengan very-very clear. Kedua pendeta ini ternyata beda sesembahan, inilah yang membuat bingung. Jadi kalau saya lihat Pak Pendeta K.A.Pastor HTD ya, HTD apa lupa saya namanya dia? Gantritan ya, dia nggak percaya doa Bapak kami katanya. Tadi dia ngomong begitu, katanya itu karangan, ke apa dia bilang, saya nggak jelas juga. Nah dia nggak percaya, dia nggak mengerti itu Bapak dan Roh Tritunggal itu dia nggak paham. Nah kan, dari dulu zaman itu Bapak, anak, dan Roh, dia nggak paham itu. Malah dia pakai Allah lah, udah pakai inilah, pakai itu, berapa nama dia pakai. Sedangkan nama Bapak itu dari sorga, bukan karangan manusia. Ya kan, dia yang ngomong sendiri, Roh Kudus bilang kalau berdoa, Bapak kami yang di sorga. Jadi dia belum mengerti kalau Yesus itu sekali lagi nama dari bumi, kata-kata dari orang bumi, Fatikan dan Konstantin. Dia maka bersatu, kenapa nggak pakai langsung dengan Father in Heaven? Begitu kalau bahasa Inggrisnya. Nah jadi sekali lagi Bapak ini nggak percaya doa Bapak kami. Dia nggak ngerti siapa itu Bapak nama pribadi, siapa itu Yesus nama pribadi, siapa itu Allah nama pribadi. Sekian. Pak, doa Bapak kami itu doa jiplakan, Bapak ngerti nggak? Bapak baca Lukas 11 ayat 1, kata-katanya begini. Tuhan, ajarkan kami berdoa perhatikan sama seperti yang diajarkan Yohanes, Yohanes Pembaptis kepada para murid. Lalu Yesus berkata, Bapak kami yang di surga. Bapak kami yang di surga doa itu doa jiplakan dari Yohanes, memajarkan doa kepada para murid. Anda mau marah-marah, tapi ayat Alkitab nulis begitu. Makanya tidak pernah ada murid doa Bapak kami. Nggak pernah ada tunjukkan satu ayat murid berdoa Bapak kami. Nggak ada, karena ini doa ini doa permintaan para murid. Ya Tuhan, ajarkan kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes pada para murid. Saya menyebutnya Yesus menjiplak doa dari Yohanes Pembaptis. Tapi, makanya para murid tidak ada yang melakukan doa Bapak kami. Dan doa Bapak kami itu hanya disebut di Indonesia, di luar negeri, nggak ada. Tadi kan saya ada bilang ke Bapak. Oke, tadi saya ada bilang ke Bapak. Bapak nggak percaya itu tritunggal. Anak Bapak dan roh kudus. Saya lihat, doa Bapak kami, Bapak nggak percaya. Bapak harus ingat bahwa Injil ini, itu adalah keempat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka itu satu. Dia mendengar langsung. Astagfirullah. Astagfirullah. Bapak bagaimana Bapak kami yang ada di dalam surga? Bukan Yesusnya di mana dong kalau gitu? Kenapa nggak ada Yesusnya? Itu setelah abad keberapa ini kata Yesus? Oke, jadi Anda tidak paham posisi Yesus ya. Yohanes 14 ayat 4. Berdoa kepadaku dalam namaku. Ketika Yesus sudah naik ke surga. Sekarang Yesus sudah di surga. Anda kok masih Bapak-Bapak melulu? Injil itu bukan Matius, Markus. Makanya saya ngomong Astagfirullah. Injil itu bukan kitab, Pak. Oke. Makanya ada kitab kok Injil. Injil itu berita tentang Yesus. Baca Galatia 3 ayat 8. Saya tantang Anda. Kalau Injil itu kitab. Injil diberitakan kepada Nabi Ibrahim. Injil apa? Kitab apa? Ayo. Galatia 3 ayat 8. Injil bukan kitab. Oke. Saya tantang juga Bapak. Kenapa Bapak bawa-bawa Ibrahim? Mereka itu 144 ribu itu sudah pada naik ke surga. Ya kan? Kita ini sudah zaman penghakiman loh Pak. Bukan. Nah Bapak ini nggak ngerti-ngerti. Masa udah bawa-bawa Ibrahim, Abraham. Itu kita ini Injil Bapak. Bawa Injil kok bawa Ibrahim lagi? 104. Nah kedua jangan dijawab loh Pak. Itu Galatia 3 ayat 8 Pak. Baca. Galatia 3 ayat 8. Galatia itu dari Paulus Pak. Bukan Tuhan yang ngomong. Pak bukan Tuhan yang ngomong. Bukan Bapak sendiri yang ngomong. Bukan Rokudus. Injil telah diberitakan kepada Ibrahim tuh. Karena Anda tidak mengimani bahwa Alkitab satu-satunya kitab suci loh. Anda tolak loh. Anda cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sementara mulai kisah para rasul sampai Wahyu ya itu diabehkan. Saya percaya Alkitab tapi tidak 100%. Oke? Kita harus... Ingat, Alkitab itu ini untuk semua orang Kristen di seluruh dunia mungkin. Itu Alkitab itu ada ranju, ada benar, dan ada salah. Ya kan? Nah, sedangkan Injil itu adalah 100% benar. Karena itu langsung dari mulutnya Bapak. Mengapa saya bilang saya anaknya Tuhan? Kan ada lagunya. Anak Tuhan. Siapa namanya? Berhatikan. Bukan penjutan. Berhatikan ya. Kami sesat terlihat. Coba Pak, perhatikan. Kalau ada anak Tuhan di Alkitab, tak kasih hadiah. Kalau ada anak Tuhan di Alkitab, tak kasih hadiah. Yang ada anak Allah, Pak. Anak Tuhan nggak pernah ada. Iya, bahasa Indonesia, Pak. Itu yang terjemahkan Alkitab siapa, Pak, di Indonesia? Sekarang Alkitab di bahasa Indonesia banyak sekali. KJF, apa sama, LI, apa, LAI. Banyak sekali yang terjemahkan. Nah, Bapak mesti ambil satu poinnya. Tuhan Bapak ada banyak saya lihat. Jadi Pak Hendry, Tuhannya banyak. Tuhan itu yang mencubut keseluruhan. Ini muter-muter ini. Ini muter-muter ini. Pakai ayat dong Alkitab. Bapak, nggak lah. Bapak cuma Galatia, Paulus terus, Bapak kasih. Ya sudah, Bapak muter-muter ya, Wes. Muter-muter, Pak. Iya, jadi kalau saya juga Bapak ini, saya menentukan Bapak. Karena saya anaknya Bapak. Jadi Bapak ini buat saya susah. Nggak pakai doa Bapak kami aja Anda tolak. Ya, Wes. Ya sudah, sana. Yang lain yang mau nanya, silakan. Yang lain. Wes, bonggung, bonggung, Pak. Sana muter-muter aja, Pak. Kalau boleh tahu, Pak Kembuan ini masuk ke denomannya ya, Pak Kembuannya? Denomannya si Alkitab dan Kristen. Kristen itu kan nama organisasi. Nggak ada itu. Di Indonesia. Ini baru, Pak. Ini ditemukan baru ini, Pak. Nama Bapak Tok itu baru. 23 akhir sama tahun sekarang ini. Ya kan? Kami lagi mau coba untuk ke Bimas Kristen dulu. Kalau Pak Kembuan ini menyembah Yesus atau menyembah Bapak? Menyembah Bapak. Yesus itu toko fiktif, saya bilang. Terus diluruskan ini, Pak Pendeta. Luruskan dulu, Pak Pendeta. Nggak perlu diluruskan. Nggak perlu diluruskan. Dia udah pakai Allah, udah pakai Yesus. Udah pakai apa kali semua dia pakai-pakai. Alkitab nanti yang meluruskan sendiri. Nggak perlulah. Itu nggak pakai dasar soalnya. Dia nggak pakai dasar. Ada Alkitab orang Kristus sekarang nggak pakai Yesus lagi. Anda buka aja sekarang. Jadi kalau ada yang menuntut saya, saya pakai Alkitab yang sekarang itu nggak pakai Yesus. Pak Kembuan kalau nggak pakai Yesus itu anaknya Maria waktu di bumi namanya siapa? Bapak. Oh, anak Maria Bapak waktu di bumi. Yang makan ikan goreng ya Bapak. Yang disalib ya Bapak. Nah, Pak HTD kan banyak Tuhan ya Allah. Yesus, apa kali semua tadi dia sebut. Oh, gini nih, paham nih. Pak Kembuan ini Bapak only. Astagfirullah. Father in heaven only. Oh, kemen only. Kalau Pak Hendritan ini Yesus only. Allah only. Yesus only itu Yesus never become spirit. Yesus only itu Yesusnya manusia. Saya emang Kristen, Pak. Alkitab nulis Kristen kok. Kristen. Kalau Bapak duniawi cuma pemenangkan. Kalau saya itu Kristen. Bapak bilang orang bodoh tidak bisa merasa kerajaan sorga. Orang bodoh loh, Pak. Jadi kita harus pintar-pintar lah. Pak Kembuan, Pak Kembuan. Ini sama-sama Anda pendeta loh. Hindari lah kata-kata ada kata bodoh itulah. Bondoh saya nggak sebut bodoh. Ini membuat audiens yang mendengarkan ini bingung loh memilih. Ada Trinitas. Ada Bapak only. Ada Yesus only. Ada Kristen aja. Yang mana yang mereka pilih nih sebenarnya gitu loh. Nggak, saya juga tadi udah dikasih peringatan dari apa. Nggak ada yang dikasih. Dari TikTok. Katanya saya mau di-banet ke apa. Ya saya bilang saya salahnya apa nih TikTok. Ya kan? Ini manusia-manusia ada di TikTok. Nanti dia kan karmanya dari Bapak Sorgawi. Kita kan ngomong pakai Alkitab. Kok saya udah dikasih peringatan untuk di-banet. Ini ada apa ini? Ya karena nggak ada Pak Bapak Sorgawi. Saya baru di-screen tadi. Tadi kan saya mau keluar tadi. Pas tiba-tiba keluar di-banet katanya. Oh itu peringatan dari orang. Peringatan biasa. Peringatan dunia maya biasa itu Pak. Oh iya. Karena saya baru di TikTok ya. Kita sering kena itu Pak. Biasa karena hukuman dua hari baru bisa Pak. Melurusan saja ya Pak. Tidak ada Bapak Sorgawi Pak. Bapak Sorgawi. Tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan Bapak Sorgawi. Kalau Bapak kami ada itu artinya Allah. Kalau Bapak Sorgawi tidak ada. Nah tadi Anda bilang Allah itu kan Tuhan yang impor. Tuhannya agama lain. Nama pribadi itu Allah. Bagaimana Bapak jawab itu? Israel 5 ayat 1. Jangan jangan tanya Pak. Nama pribadi Pak. Propernya itu lupa. Tunggu, 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 tunggu ya. Israel 5 ayat 1. Memanggil nama Allah Israel. Itu bahasa Ibrahim. Bismillah. Sudah ada sejak Israel 5 ayat 1. 900 tahun sebelum Masehi Pak. Jadi Eloah itu sudah dikenal di Ibrani. Tapi kita tidak kenal Elohim ya Pak. Yang kenal itu El, Elo, Eloi. Eh, El, Eloh. Tapi kalau Elohim enggak. Kita enggak kenal Elohim itu jamah. Jadi El, Eloh ini disadur di Alkitab Bahasa Arab menjadi Allah. Itu abad ke-2 sudah masuk Pak. Galatia 1.17. 1 Korintus 8 ayat 4.56 itu tahun 50 Masehi Pak. Pak Ulus sudah menulis itu? Pak Hendrik. Itu tahun 50 Masehi Pak. Nah, sekarang tanya, saya enggak soal bicara dulu itu. Itu Bapak bicara bukan di Injil. Di Israel itu, itu kitabnya Israel. Di Israel aja enggak disebut Allah kok. Ya kan? Sedangkan Bapak saya lihat pakai Tuhan yang berapa Tuhan. Ada Allah, Bapak bilang itu nama pribadi. Israel menyebutnya El atau Elah Pak. Itu Elah lagi. Elah itu nama pribadi Pak. Jadi yang Bapak. Sedangkan ke sorga itu cuma butuh satu nama Pak. Bapak kami yang di sorga. Bapak menolak Bapak kami. Anda menolak juga yang tadi saya bilang. Yohanes 10.30. Jadi, ayat Alkitab menulis begini Pak. Di bawah kolong langit ini, hanya oleh nama Yesus, orang selamat. Bapak ganti ya. Oleh Bapak ya. Betul, 100%. Nah, itu supaya semua dengar ya. Ayat Alkitab menulis, di bawah kolong langit ini, kisah 4.12, hanya oleh nama Yesus, orang selamat. Dia terang-terangan. Kami ganti dengan Bapak. Bapak, karena Pak. Itu manusia biasa yang tulis Pak. Sudah kan? Sudah, ya. Sudah clear artinya ya. Ini pengikutnya Suradi. Ini salah penerjemah. Suradi juga kayak begini. Dokter Suradi. Gini, saya tanya kedua pendeta ini loh ya. Ijin dulu, ijin. Saya tanya kedua. Ada nggak sih, kalian ini semua Kristen, bahkan pendeta loh ya. Ada nggak sih operasi atau sistem begitu, untuk menyatukan ide kalian semua, biar Kristen itu satu garis gitu loh. Ada nggak caranya Pak? Ada. Alkitab. Alkitab. Asal mau memakai Alkitab standar, internasional standar Kristen, yang ada huruf merah, huruf hitam. Nggak berani. Akhir Buang ada setuju? Ya kan sudah ketahuan, standar Alkitab Kristen. Itu yang ada huruf merah, ada huruf hitam. Saya boleh jawab. Silahkan. Kalau saya tidak, saya berbeda dengan Bapak ini. Iblis ini lagi merangu-raung nih. Iblis lagi merangu. Ini semua itu, mereka semua lagi cari-cari uang. Uang semua itu dengan, sebut-sebut nama yang macam-macam. Oke? Tidak akan bersatu. Alasannya kenapa nggak bisa disatukan? Karena duit-duit Pak Pulus, minta-minta persembahan, menjual Bapak kami yang di sorga. Mereka kayak pengemis, minta-minta persembahan. Pak tidak boleh ngomong gitu ya Pak. Ya saya, karena saya kristal, saya tahu Pak. Bukan nggak boleh, kita harus terbuka Pak. Tidak boleh ngomong gitu ya. Ini zaman penghakiman, Bapak Ferry Kembuan ini akan menjami apa, akan menghakimi di bumi, karena saya anaknya Bapak. Karena saya percaya Bapak kami yang di sorga. Kalau Bapak kan di mana itu Yesus? Jadi Pak Kembuan nggak setuju dengan adanya perpuluhan? Nanti kalau ditandang ini, nanti bilang menyerang pribadi. Jadi saya bilang kan, Yesus, kalau dia punya percaya Yesus, itu kan Bapak harusnya. Tidak pernah menyuruh kita untuk kasih itu. Berikanlah tubuhmu yang hidup, otakmu. Jadi kita otak kita ini, kita harus berikan kepada yang mau percaya. Kalau nggak mau percaya, emang gue pikirin. Itu aja. Itu tangkapan, Pak. Pendekat, tangkapannya. Ya tidak ada itu. Itu semua ngarang semua. Yang mana yang ngarang, Pak? Karena tidak ada. Di surga tidak ada Bapak. Yang ada cuma Yesus. Tunjukkan kalau di surga ada Bapak. Nggak bisa. Mereka ganti Yesus dengan Bapak. Sudah clear, Pak. Ayatnya dipakai. Wahyu 4, ayat 2. Yang duduk di tata surga. Satu-satunya Yesus. Yesusnya diganti Bapak. Ya sudah clear. Mereka yang ganti sendiri. Keselamatan dalam nama Yesus. Kami ganti, Pak. Dalam nama Bapak. Usir setan dalam nama Yesus. Kami ganti, Pak. Dalam nama Bapak. Mengusir setan demi namamu. Demi nama Yesus. Kami ganti. Demi nama Bapak. Betul nggak, Pak? Betul, Pak? Kalau beliau pergi ini, kayak kena ripot, ya? Ya seperti itu. Udah lah. Itu nggak pakai ayat itu, Pak. Janganlah. Ayo. Kami tukang nyimak suguhkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat mengedukasi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.